Saat itu 5 Februari tahun 1947, masa revolusi fisik, setahun lebih sedikit setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sekelompok mahasiswa berkumpul di sebuah ruang kelas di Sekolah Tinggi Islam di Jalan Suryodiningratan 30, Yogyakarta. Mereka tengah membicarakan pendirian suatu organisasi yang kemudian dikenal dengan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Seorang pemuda kelahiran Sipiro Sumatra Utara bernama Lafran Pane memimpin rapat itu. Terjadi perdebatan mengenai perlu tidaknya mendirikan sebuah organisasi mahasiswa Islam. Siapa dari mereka yang hadir dalam rapat itu menyangka bahwa organisasi yang mereka perdebatkan itu berpuluh-puluh tahun kemudian menjadi organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia. Dan ikut serta berperan aktif dalam perjalanan bangsa ini. Lafran Pane diangkat menjadi ketua dari organisasi yang baru berdiri itu. Ia juga dikenal sebagai salah seorang pendirinya. Ia mungkin adalah kader HMI paling populer. Disebut-sebut selama lebih dari 70 tahun perjalanan organisasi ini. Para mahasiswa yang sedang mengikuti basic training selalu diperkenalkan dengan nama Lafran Pane. Hal yang membahagiakan bagi puluhan ribu kader HMI ketika beberapa waktu lalu dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Seperti yang disinggurung sebelumnya, semenjak berdiri pada tahun 1947, HMI menjadi pelaku sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pada revolusi fisik, para kadernya menggabungkan diri dalam laskar-laskar pelajar untuk bertempur melawan penjajahan Belanda. Pada dekade 60-an, Viveri Veri Koloso, HMI menjadi pemain kunci dalam dinamika yang terjadi. HMI ikut membantu menumbangkan Orde Lama dan berperan hingga terciptanya Orde Baru. Sempat tiarap akibat represi Orde Baru, si hijau-hitam mengambil bagiannya dalam menumbangkan Orde Baru. Pada masa reformasi ini, HMI tetap hidup, bahkan semakin populer di kalangan mahasiswa. Rahasia kebertahanan HMI adalah perkaderan. Para kader ditempa untuk menjalankan roda organisasi, bukan hanya untuk menambah jumlah. Ribuan komisariat, ratusan cabang yang ada di Indonesia, beberapa cabang juga telah dibuka di luar negeri, tidak angka pasti untuk menyebut berapa jumlah kader HMI. Namun puluhan ribu tampaknya masuk akal dengan masifnya kaderisasi yang mereka lakukan. Mahasiswa, beragama Islam, hanya ada dua syarat untuk bergabung dengan HMI. Setidaknya itulah yang tercantum di dalam konstitusi. Berhasil menjadi anggota HMI harus menjalankan proses di dalamnya. Kaderisasi sebenarnya di HMI adalah setelah dinyatakan lulus menjadi anggota. Setidaknya untuk kota Padang, sebelum COVID-19 merabak pada awal tahun lalu, lusinan basic training dilaksanakan di berbagai komisariat yang ada di kota Padang. Setiap basic training diikuti setidaknya 20 hingga 50 peserta. Dengan metode trainingnya, HMI relatif sukses untuk menggait para mahasiswa untuk bergabung, tidak hanya di kota besar yang memiliki banyak kampus, bahkan cabang dan kader HMI ada di kota kecil. Diskusi di komisariat dilaksanakan dengan meriah, sekretariat cabang selalu ramai, permainan politiknya kadang ngilu-ngilu sedap untuk diikuti. Setiap kader HMI memiliki moto, berteman, lebih dari saudara. Senggol sikit, tak apalah. Kemudian harus berbaikan lagi, menjadikan dinamika sebagai SKS untuk belajar. Namun gambaran itu kemudian berubah semenjak tahun lalu. COVID-19 merubah segalanya. Mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah selama berbulan-bulan. Aktivitas di kampus ditiadakan, diganti ke metode virtual. Dunia kemahasiswaan sontak mati. Basic training sebagai pintu masuk dalam ber-HMI tiba-tiba tidak dilaksanakan. Perkaderan HMI tersendat meskipun telah memasuki adaptasi kebiasaan baru. Kemahasiswaan, termasuk HMI, merasa gamang. Ia berharap untuk melaksanakan kebiasaan seperti sebelum COVID-19, namun tidak mungkin dilakukan. Di sisi lain, ia ingin mencoba untuk meramu pakem kebiasaan baru dalam aktivitasnya. Namun, ia masih mengawang-awang. Sejarah telah menjadi saksi akan daya tahan organisasi. Tidak hanya Indonesia saja yang mengalami pandemi, melainkan seluruh dunia ini. Milat HMI ke-74 kali ini setidaknya menjadi cermin refleksi bagi kader-kader HMI. Masa-masa gemilang lalu berakhir dan digantikan dengan kenormalan baru. Meskipun ini bisa untuk sementara atau selamanya, pembahasan mengenai kenormalan baru ini mesti dilakukan. Seyogianya, ribuan kader beserta para alumni yang merayakan Milat ke-74 ini tidak hanya bercerita mengenai kegemilangan sang hijau-hitam menggoreskan namanya di dalam sejarah, tetapi bagaimana langkah ke depannya dalam bertahan dalam kondisi kenormalan baru ini.